Muali berita pertama pemirsa, julang keberangkatan masing-masing santri ke pondok pesantren di luar kudus, Lembaga Pengembangan Kebijakan Publik Nadatul Ulama Kudus terus melakukan koordinasi bersama koordinator alumni santriya kudus agar keberangkatan santri dipastikan selamat sampai pondok pesantren dan tidak tertular COVID-19. Lembaga Pengembangan Kebijakan Publik Nadatul Ulama Kudus terus melakukan koordinasi bersama persatuan alumni santri guna memastikan keberangkatan para santri dapat sampai pada masing-masing pondok pes di luar kudus. Wacana keberangkatan akan difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam rapat tersebut diadiri oleh Ketua BPNU Kudus, Ketua LPK PNU, RMI, serta Belasan Koordinator Santri di kudus. Dalam rapat tersebut, masing-masing koordinator menyampaikan penjatualan keberangkatan santri, serta persyaratan santri yang harus disertakan agar dimudahkan dalam pengurusannya. Ketua Robithol Al-Mahid Al-Islamiyah Kudus, Muhammad Muji menyampaikan jumlah santri yang akan berangkat ke pondok pesantren sudah diinventarisir, mulai dari keberangkatan hingga jadwal penerimaan di pondok pesantren. Ya, ini sudah saya jadwalkan, sudah saya intarisir mulai dari jumlah santrinya, kemudian tanggal keberangkatannya, nanti teknisnya sesuai dengan tanggal tersebut. Harapannya nanti para santri bisa berangkat dengan baik, berangkat dengan sehat, kemudian bisa sampai di tujuan, kemudian tidak ada hambatan apa-apa. Jadi bahasanya kepedulian pemerintah daerah ini yang kami harapkan, baik dari segi transportasinya. Sementara itu, Ketua PBNU Kudus, Mas Rofi Mas Siddho menyampaikan, perhatian dari pemerintah daerah harus benar-benar dapat dirasakan oleh santri kudus, salah satunya dengan memberikan fasilitas armada untuk pemberangkatan ke pondok pesantren. Di kudus itu sebagai kota santri, maka perhatian dari Pemkap itu juga harus betul-betul bisa kita rasakan sebagai santri, mendapatkan fasilitas dari Pemkap itu. Sehingga oleh karmanya kita berharap sebagaimana kota-kota yang lain yang mau ditasantrinya juga banyak, ya kita bersama-sama ikut memikirkan nasib-nasib santri seperti sekarang ini. Jadi kami terima kasih kepada Pemkap yang memberikan fasilitas kepada para santri, khususnya santri kudus yang di luar kudus ini, yang harus kembali dengan bekal-bekal yang sekalian relatif cukup. Di kudus sendiri saat ini sudah ada sebagian santri yang berangkat, dengan tujuan pondok sisarang rembang, dan masih ada sekitar 300 santri yang nyantri di luar kudus, akan berangkat dalam waktu dekat ini. Fasilitas armada dari Pemda diharapkan dapat menunjang keberangkatan para santri, agar santri terhindar dari penyebaran COVID-19.